Tahukah kalian bahwa pada Ramadan tahun 2024 ini, kita akan mengalami beberapa fenomena astronomi yang akan terjadi? Mengutip dari keterangan peneliti Pusat Riset Antariksa, dari Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, memberikan informasi mengenai beberapa fenomena astronomi yang akan terjadi. Salah satunya adalah gerhana bulan dan matahari yang akan bersamaan dengan bulan Ramadan. Menurut peneliti Pusat Riset Antariksa, Farahati Mumtahana, mengungkapkan bahwa meskipun terdapat fenomena gerhana di tahun tersebut, namun sayangnya tidak akan melintasi wilayah Indonesia. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi mereka yang ingin merencanakan wisata atau ekspedisi untuk mengejar gerhana tersebut. Fenomena astronomi yang dijadwalkan terjadi selama bulan Ramadan 2024 adalah gerhana bulan penumbra pada tanggal 20. hingga 25 Maret 2024. Namun, gerhana ini hanya dapat diamati di beberapa wilayah seperti Eropa, Asia Utara, Timur, Australia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Samudera Pasifik, dan Antartika. Selain itu, bulan Ramadan 2024 juga akan dihiasi dengan gerhana matahari total, GMT, yang akan terjadi pada tanggal 8 April 2024. GMT ini dapat diamati di wilayah Eropa Barat, Amerika Utara, Amerika Selatan, Samudera Pasifik, Atlantik, dan Artik. Dalam konteks Islam, gerhana merupakan fenomena alam yang memperlihatkan keagungan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fenomena ini juga dianggap sebagai bukti nyata akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. telah menyatakan bahwa gerhana matahari dan bulan bukanlah disebabkan oleh mati atau hidupnya seseorang, melainkan sebagai salah satu tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, saat melihat gerhana matahari atau bulan, disarankan untuk bangkit dan melaksanakan sholat. Terima kasih telah menonton!